Kan Pak Gatot Ada sejumlah komentar di anjustridmobile.com Tapi sebelum itu saya mau tanya ke Mas Aristo dulu Kalau membahas soal pasca jatuhnya sanksi FIFA itu banyak banget sudut pandangnya Infrastruktur lah, soal apa yang development lah, suju development lah Soal pengaturan skor Apa yang mau ditangkapi sama Mas Aristo? Gini, yang namanya pengaturan skor ini Jangan lantas semua jari menunjuk ke induk organisasi Ini pekerjaan semua orang yang peduli terhadap sepak bola Termasuk juga pemerintah Yang namanya match fixing, upaya penyuapan dalam sepak bola Itu terjadi dimanapun Itu konsekuensi logis dari industrialisasi sepak bola Ketika sepak bola itu attracting banyak orang Attracting investor, attracting money Maka ada orang-orang juga yang kita bahasa order barunya Oknum itu yang mencoba mencari keuntungan di dalamnya Tapi Mas Aristo bilang di semua, di banyak tempat Liga Inggris, UFA Champions League, itu semua gak lepas Australia, Australia bahkan 2012 governmentnya yang nangkap Sekarang gini, ini induk organisasi cabang olahraga Apapun ya, misalnya di halaman ini PSSI, pemerintah, civil society Justru harus bersinergi untuk menuntaskan itu Bukan lantas, ramai-ramai Cari kambing hitamnya, cari yang salahnya PSSI hanya bertindak sebagai Di dalam ruang nikup football family-nya Artinya ada komisi disiplin, komisi banding Ada fitur itu Tetapi kan tidak bisa menangkap, tidak bisa memidanakan Itu pemerintah yang bisa memidanakan Jadi arti gini, PSSI mau bilang bahwa Kalau ada, ambil aja orang ya gitu? Gak betul, jangan seolah-olah di pikiran pemerintah Ini mohon maaf kalau salah Pak Gatot PSSI ini organisasi yang didirikan untuk tujuan kriminal Itu kan salah, bahwa misalnya ada orang-orang di dalam PSSI Ada orang-orang di dalam PSSI yang misusing his capacity Kemudian dia menggunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadinya Ya diambil Jadi jangan dipikir PSSI ini didirikan dari awal untuk tujuan jahat Itu kan salah pikir yang salah Orang memang berpikir bahwa ini pasti nih ada memang gak beres ya soal PSSI Tapi kok rasanya ada bener-bener juga ya Kalau Mas Aristo bilang Ya jangan kemudian kayak semuanya dianggap begitu Kenapa gak fokus aja siapa yang dianggap salah Itu yang diambil Saya setuju Bahkan tadi pas off gitu Sudah kecepatan masalah pengaturan skor Karena sebetulnya awalnya kan bermula dari Saya gak tahu langsung Tapi dari pertanyaan media yang masuk sejak sore ini Tentang adanya keterangan pers yang menyebutkan tentang pengaturan skor Bahkan menyebut tentang si Gim kemarin Yang saya sampaikan adalah pertama Kalau memang betul-betul itu terjadi Tentu saja kami sangat kecewa Tetapi nanti dulu Ini perlu juga diklarifikasi Bener apa enggak Kalau enggak Kasian PSSI-nya Kasian pemainnya Clear ya gitu Sehingga jangan sampai Sudah jatuh tertipat tangga gitu Tuduhan macam-macam Tetapi ada tetapinya Mas Aristo Kalau memang ini bener Kalau ini bener Ya semakin tidak hanya disayangkan Kami tentu saja kementora Akan memfasilitasi Membantu siapapun yang mengadukan Tapi langsung kepada Aparat penegak hukum Jadi bukan kok diadili oleh Trial by the press Oleh media Oleh via-via tertentu Mungkin sama saya yakin Di PSSI pun juga gak mau Ada pengaturan skor seperti itu Karena di dalam satu tahfifa Itu disebutkan di objeksinya Apa tujuannya adalah Untuk membahas Tentang pengaturan skor itu sendiri Jadi Jadi Dan yang kedua Yang perlu saya sampaikan Sebetulnya tentang isu pengaturan skor ini Bukan hari ini Sore ini kami dengar Kami sudah cukup lama Bahkan di tim 9 Ada seorang mahasiswa Yang ngambil tesis Tentang pengaturan skor Pernah kami panggil Kemudian ada seorang Wisterblower kami panggil Tetapi Tim 9 itu terbatas Tidak mengungkapkan langsung Tapi hanya memberikan catatan Pernah kami memanggil Ada indikasi Tapi tidak berani menjudge Karena apa? Karena juga dasar-dasar Fakta hukumnya Yang kami beroleh Juga masih dalam sifatnya general Jadi kembali ke tadi Harus clear Karena kalau enggak PSSI jadi korban fitnah juga Jadi dalam hal ini Pemerintah juga Enggak menari-nari Seneng bahwa Ada terabadi dekres Di PSSI ya Kami clear Kami clear sekali Dan manis itu tahu Mas Mamat Sebagai pemain Ini kan Kita dari orang luar nih ya Ngelihat Ngedenger Itu beneran Ngalamin kejadian Atau ngedenger Atau menyaksikan Atau bahkan Mau enggak mau Ngikutin permainan skor itu Enggak sih pernah Mendapati Mendengar Kalau saya sendiri sih Pernah jadi korban juga ya Saya pernah Di Di Isuin Kalau Setelah Final Final AFF itu Saya sendiri Saya pernah diisuin Kalau saya menerima Suat Ya Dalam ini internal Gak boleh Gak boleh Gak boleh Gak boleh Gak boleh Itu bahasa order baru Kalau denger-denger Pasti pernah Pernah Tapi Ya Atau gini Ditawarin Ditawarin untuk Kalau ditawarin Gak pernah Oke Jadi setiap Tidaknya Mas Laman Tidak mengalami itu Mari kita menatap Yang sudah dekat ini 23 Juni Ramadhan Uh keberkahan Ramadhan Itu saya berharap Jadi berkah juga Buat Buat rekonsiliasi Tapi yang jelas Pasti Permintaan DPR Akan kami penuhi Hanya masalah tanggal Itu kan Ya itu kan paling lambat Kalau bisa juga lebih cepat Lebih cepat lebih bagus Itu sebenarnya nunggu apa ya Pak Sampai datang Apa Surat undangan ke Pasaristo dan kawan-kawan Karena disitu Dia disebutkan Siapa yang harus mengundang Yang penting ketemulah Tapi kan yang ketemu Sama DPR-nya pemerintah Jadi PSS-nya cuman Ibaratnya curi dengan Oh harus ketemu ya Jadi enaknya diundang Kalau memang kami Diberi hak keundangan Untuk mengundang Ya dengan senang hati With my pleasure Untuk mengundang Kita datang Gak ditemuin Tapi Menporanya Menporanya udah ngasih tugas Untuk menyiapkan undangan Pertemuan Yang penting kami Yang jelas Pertemuan itu kan tidak Saya yakin Di PSS-nya juga sama Gak mungkin Pak Imam Nahrawi Atau PSS-nya datang Dengan tangan kosong Gak ada bagaimana sih Planning-nya seperti apa Supaya Tidak sekedar Bahasa-bahasa ketemu Karena disitu kan ada Dua agenda Yang diinginkan DPR Pertama tentang masalah Bergulirnya kompetisi Dan yang kedua Masalah jangsi Viva Nah Bahwasannya nanti Di awal itu Standing point-nya Berubah Berbeda Tentu saja Ya tapi kami Nawaitunya Keinginannya Insya Allah Semua itu demi kebaikan Bersama Kita tunggu Mas Arezzo Jadi sudah siap juga Buat duduk bareng Betul tadi Berkah Bulan suci Ramadan Selesai semua Saya juga sudah capek Misalnya Diskusi lah Kita bilang diskusi Begini Tapi Pemain-main Gak main Lihat capek Yang mesti datang Kesini tuh Mas Maman Gitu loh Yang mesti Jangan pengurusnya Dan nanti pas ketemuan itu Pamer medali Itu loh Dateng Pamer piala Gitu loh Pemainnya Pelatihnya Jangan pengurusnya Pengurusnya harusnya Jangan banyak tampil Iya betul Pemerintah juga banyak tampil Sebenarnya Udah saring bosen ini Udah saring bosen Nanti ketemu Jangan cuma salaman Basa-basi ya Karena biasanya Keperlian Keperluan buat Pembukaan pertemuan Ketemu pers Senyum-senyum Udah gitu Di ruang pertemuan Gak kelar-kelar juga Mas Maman juga gak mau kan Pemainnya juga capek Terima kasih Bapak-bapak Mas Aristo Pak Gatot Saya ke Mas Maman Apa yang mau disampaikan Sama teman-teman Yang sekarang ini Lagi pada nganggur Ngumpul sama keluarga Apa yang mau disampaikan Untuk tetap menjaga semangat Ya berpikir positif aja lah Beliau-beliau ini Mudah-mudahan Maksudnya Pasti mereka memberikan Yang terbaik Buat kita Kita semua Dan Semoga masalahnya Cepat selesai Dan Terbentuk Kompetisi yang hebat Kompetisi yang bagus Dan terbentuk Timnas yang bagus Itu yang kita pengen Terakhir kontak Sama siapa Dari teman-teman pemain Lumayan banyak sih Lumayan banyak Itu curhat semua pasti ya Pasti curhat Itu curhat Curhat yang sangat manusia Bidang wajar Jadi betul Kata Mas Aristo Dan saya yakin Pak Gatot Gatot juga setuju Lain kali kalau Ketemu itu kita undang Itu pemain Bawa viala Bawa pedali Gak ngurusin Kayak beginian Mas Maman juga pasti Setelah saya ini Juga ada di rumah Istrinya Keluarga Misalnya Aduh diomongin mulu Cepat kelar Kenapa Gitu ya Jangan selalu kemudian Dibahas berlarut-larut Terima kasih buat Anda Sudah memberikan komentar Di Kita lihat perkembangannya Apakah pada saat Waktu 23 Juni Bisa Lebih cepat dari itu Dan kita berharap 18 Juni mulai Saat Ramadhan Gak jauh dari itu Segera ada pertemuan Bukan pertemuan Bahasa-bahasa Tapi betul-betul Pertemuan yang Solutif Saya yakin teman-teman Media juga Bukan seneng loh Ada isu ini Karena dapat pemberitaan Tapi juga capek Kalau gak semuanya soal Bad news is good news Gak selalu loh Good news juga Good news Pak Gata tau ya Good news juga akan jadi good news Contohnya kalau prestasi olahraga Kita pasti akan jadi good news Terima kasih Mas Maman Tetap jaga semangatnya Sekali lagi Mas Aristo Pak Gata Kami tutup Talk Tunya Anus Malam hari ini Kita akan ketemu lagi Di Kanada semua Hari Jumat Jam 7.30 malam Saya Tina Talisa Selamat malam Selamat malam Makasih banyak Mas Aristo Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.